Jawa Pres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka mengaku siap memenuhi undangan dari Bawaslu Pemerintah menetapkan aturan baru bagi para pengguna gas LPG 3 kg untuk mewajibkan membawa KTP dan kartu keluarga saat membeli gas LPG Melon Assalamualaikum, 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 Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga baik-baik saja, sejumlah informasi sudah kami siapkan di kabar siang hari ini termasuk laporan langsung dari lapangan Rekan-rekan kami akan mengabarkan seputar informasi isu terkini termasuk soal rencana atau aturan baru soal pembelian tabung gas LPG 3 kg yang wajib menggunakan KTP ada rekan kami Kristanti Yosefan yang akan mengabarkan langsung dari salah satu lokasi agen penjualan juga ada rekan kami Fatima Albar di Bawaslu yang akan menyampaikan mengenai undangan terhadap Gibran Raka Buming Raka yang akan dilakukan pada siang hari ini sementara itu ada presenter AI kami, Anya akan menyampaikan informasi mengenai konflik Palestina dan juga Israel yang terus terjadi hingga saat ini semua akan hadir di kabar siang bersama saya Alfa Tauhid dan saya tidak sendiri, saya bersama Rekan Sada Putri Windasari hari ini Putri? Baik, terima kasih Alfa Tauhid dan langsung saja kita buka kabar siang selengkapnya untuk Anda Diduga sopir menggantuk bus pariwisata PO Restu Panda yang membawa rombongan wisata sekolah menabrak truk trailer pengangkut paku bumi di Jalan Tolngawi, Jawa Timur Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di kabar siang tapi sebelum pamit kita akan panggilkan teman-teman dari apa kabar Indonesia siang yang sudah hadir di sini ada Vena dan juga Ana Selamat siang Ada informasi apa nih? Vena? Mungkin kalian sudah pernah dengar gas melon gas LPG 3 kg nah sekarang ini ada aturan baru dimana gas LPG 3 kg ini wajib menggunakan KTP nah nanti mekanismenya seperti apa dan tujuan akhirnya seperti apa nanti dibahas lebih detailnya di apa kabar Indonesia siang? Selain itu informasi lainnya tentu akan kami hadirkan untuk Anda pemirsa dan wajib Anda saksikan di apa kabar Indonesia siang sesaat lagi Baik, menarik sekali jangan lewatkan apa kabar Indonesia siang tapi kami harus tutup dulu kabar siang hari ini Saya Putri Binda Sari Saya Alfa Tohid Jangan lupa terus saksikan perkembangan seputar pemilu hanya di TV One sebagai TV Pemilu kami kabarkan Anda putuskan Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih telah menonton!